Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi seperti di judulnya Hari ini aku mau bikin My empty haul Ini ada dari skincare maupun di luar itu Dan aku akan kasih Keterangan apakah Aku akan repurchase lagi Atau tidak Alasan aku tidak repurchase itu yang pertama Adalah dia gak bekerja Di muka aku Kemudian yang kedua Ada dampak yang kurang baik Di kulit wajahku Jadi itu yang akan aku bahas Mungkin saya juga gak akan review Produknya lebih detail Hanya akan bicara sedikit-sedikit saja So, mari kita mulai Ini Adalah Beberapa Barang yang sempat aku kumpulkan Untuk video kali ini Dan mari kita mulai Dengan produk yang pertama New Skin Yang Napcha Moistur Mist Ini yang aku suka banget Dengan produk ini Karena dia itu Enak banget Tinggal sekali semprot Kemudian kita bisa mendapatkan Kesegaran yang hakiki Dan bukan kita menjadi lembab Jadi Aku akan Membeli dia Kembali aku akan repurchase dia Singkat banget ya Emang dia bagus Jadi aku gak usah Bicara macam-macam lagi Yang kedua Adalah Tails Ini yang Facial Toner Witch Hazel Ini juga Memberikan dampak yang bagus Di kulit wajah aku Maksud aku Karena dia Membunuh Atau Menenangkan Jerawat-jerawat Atau Apa Beruntusan yang akan Yang sudah ada Di saya punya wajah Jadi Beruntusan itu Tidak Tidak tinggal lama Di saya punya wajah Tapi langsung Hilang secepat mungkin Karena aku rasa Kena aku pakai ini juga sih Ini yang Apa Yang Tanpa aroma Dan aku Akan beli lagi Tapi aku akan beli Dengan yang aroma lain gitu Cuman tetap dari Tails Kemudian Yang selanjutnya Itu adalah dari L'Oreal Paris Revitalis Yang Micronize Zentella Essence Water Dia ini Klaimnya adalah Untuk menencangkan Kemudian Memperbaiki kulit Dan juga Untuk Anti-aging Karena sudah merah Begini tuh Dari L'Oreal Biasanya ini Untuk yang umur 30an Ke atas Dan Oh my god Ini Sayang sekali Karena dia tidak berfungsi Dengan baik Di kulit wajah aku Padahal Biasanya aku dengan L'Oreal Itu Teman baik Pedak-pedaknya Mereka ramah Di kulit aku Tapi saya gak tahu Kenapa yang ini Dia gak bekerja sama sekali Bahkan Dia tuh Menimbulkan Peruntusan Di bawah-bawah sini Jadi I'm so sad Kenapa aku bisa Habisin dia Karena aku pake di tangan Dan juga di kaki Supaya gak mubahasir So Apakah aku akan Beli dia kembali Aku tidak akan Membeli dia lagi Aku cari produknya Pons Yang Magic Powder Ini yang Made in Thailand Kayaknya Karena dia Bahasanya disini Bahasa Thailand semua Ini bagus banget Di kulit aku Dia bekerja dengan baik Tidak membuat aku Memakai topeng Dan aku tuh Orang yang Apa ya Sebenernya jarang banget Memakai bedak Tapi karena dia Aku pake bedak Dia ini ringan banget Di kulit Dan juga Tahan Seharian Di kulit saya Cuman sayang Kalau kita mau Pake Misalnya touch up lagi Kalau kita perlu Untuk touch up Sayang banget Karena dia punya tempat Itu seperti begini Dan harus kita Begini-begini kan Powdernya tuh Lari kemana-mana Jadi Kurang ramah Untuk kita Touch up lagi Tapi aku akan tetap Beli dia Untuk purchase dia Selanjutnya Itu adalah dari Loxita Ini yang Immortal Reset Serum Ini serum Untuk booster kita Maksudnya Pre-serum Dan dia bekerja Dengan baik Di kulit saya Dia gak memberikan Efek yang negatif Efek yang tidak baik So aku akan Repurchase dia Sorry aku agak cepat Karena ini produknya Ada banyak banget Di bawah ini Oke next Ini Mediheal Yang seed mask Ini yang Aquaring Apa nih Aquaring Ampul mask X Ini aku suka banget Karena dia itu Mencerahkan kulit wajah Sekali kita Pakai tarik begini Moga kita jadi Segar bugar Kemudian Melembabkan Dan juga Menghilangkan Atau Mengurangi Sembab-sembab Di bawah mata ini Jadi Aku akan pake dia Aku akan beli dia lagi Guys kalian harus cobain Karena ini juga tuh Salah satu Seed mask terbaiknya Korean Best seller juga Selanjutnya Ini My pixie Pixie yang Cleansing Express Brightening Aku sudah pernah bilang Di video Aku yang sebelumnya Kalau dia itu Bisa membersihkan area mata Dan juga kulit wajah Dan segaligus Mencerahkan Jadi aku akan Repurchase dia lagi Next produk selanjutnya Ini adalah dari Loxitang Ini yang Kalau maksudnya Eye balm Dia ini Untuk pake di bawah mata Cuman sayang Di aku Dia gak Bekerja dengan baik Dan tidak memberikan Hasil yang Aku harapkan gitu Karena harganya juga Menurut aku Ini Mahal Tapi Hasilnya ya Gitu-gitu aja gitu Udah aku udah pake Sampai sehabis Begini Aku paksa pake Tapi dia gak memberikan Hasil yang Aku harapkan So Kayaknya aku gak akan Beli dia lagi Maaf ya Next Kita ke Kiehl's Ini yang Clearly Corrective Dark Spot Solution Ini banyak banget Yang suka dengan Produk ini Karena dia itu Diklaim Dan juga mereka Review Kalau memang bisa Menghilangkan Dark Spotnya mereka Tapi aku itu Gak berfungsi Gak bekerja dengan baik Aku gak tau Kenapa Dan ini tuh Bukan botol pertama aku Karena aku Apa ya Pengen membuktikan Bener gak sih Kata mereka Jadi kalau aku cuman Pake satu botol Kayaknya Itu gak akan bekerja Ya harus pake Beberapa botol Dan aku Sudah pake Beberapa botol pun Dia gak bekerja Di aku guys Jadi Mungkin ada yang Salah dengan Wajahku Tapi ya sudahlah Kayaknya aku Gak akan beri dia lagi Next Ini ada dari Estee Lauder Yang Advanced Night Repair Kalau yang ini Dia bekerja banget Di kulit wajah aku Kalau pagi-pagi Aku bangun itu Aku lihat Muka aku tuh Seger bugar Kemudian Lembab Dan pokoknya Enak banget Dilihat Ini aku beli Yang kemarin 30ml Dan aku sudah Repurchase dia Dengan yang 50ml So Kalau dia habis lagi Aku akan beli Masih dari Estee Lauder Ini yang Advanced Night Repair Eye Ya ini Bener-bener Bekerja Saya punya Bawang matang Kalau saya begadang Atau Mataku lelah Saya pake ini Keesokan harinya Mata jadi cerah Kemudian Sembak Pokoknya Ini bagus banget Dan Dia juga Mengklaim Bisa untuk Mengurangi Garis-garis halus Dan Ya aku rasa Itu juga Mungkin sedikit Berfungsi di aku Karena Kalau Berapa hari Berturut-turut Aku begadang Itu pasti Membawa hasil Yang tidak Dampak Yang tidak Banyak Saya punya mata Tapi Mungkin Berkat pertolongannya Mataku Agak sedikit Tertolong Jadi Yes Aku akan Repurchase dia lagi Oke Selanjutnya Ini dari L'Occitane Yang Almond Body Lation Kemarin Aku beli dia ini Karena Terbilang Dia bisa Mengencangkan Kulit tubuh kita Jadi Aku beli But Ternyata Dia Enggak Berfungsi Maksudnya Mungkin karena Aku baru Pakai Satu botol ini Kali ya Jadi Belum Kelihatan Efeknya Tapi Yang bagus Dari ini Karena Dia wangi Kemudian Dia melembabkan Dan Ada kasih Efek Glitter Di kita Punya kulit Cuma Karena Harganya Agak Mahal Dan Yang aku Dapatkan Hanya itu Mungkin Aku Enggak Repurchase Dia Aku Carinya Kemarin Karena Dia bisa Mengencangkan Kalau cuman Lembab Terlalu mahal Selanjutnya Ini ada dari Kristal Lour by Wardah Ini sudah botol Kesekian aku Kayaknya Ketiga Kali Cuman Aku Rada-rada Sedih Karena Dia Enggak Bekerja Di kulit Aku Tidak Memberikan Apa ya Hasil Yang Memuaskan Dari Klaim Klaim Aku Pakai Ini Kok Muka Aku Enggak Ada Perubahan Maksudnya Sama Seperti Aku Enggak Pakai Dia Juga Padahal Aku Produk Yang Biasa Pun Yang Warna Ungu Yang Kuning Yang Putih Serum Serum Itu Itu Di aku Bagus Tapi Aku Heran Kenapa Ini Enggak Berfungsi Aku Jadi Aku Enggak Kampung Repurchase Dia Aku Tetap Habisin Karena Aku Pakai Yang Di Tangan Sama Di Kaki Aku Biar Enggak Mudah Zir Next Ini The Body Shop Yang Youth Eye Concentrate Ini Untuk Taruh Di Bawah Mata Seperti Gini Dia Enak Banget Ini Aku Pertama Kali Pake Yang Ada Roll Roll Air Kayak Gini Apalagi Kalau Kita Taruh Di Kulkas Enak Banget Dingin Segar Segar Dan Hasilnya Itu Membuat Mata Kita Yang Sembab Sembab Menjadi Kempes Gitu Kalau Suka Begadang Kemudian Kalau Yang Habis Habis Nangis Begitu Kalian Pake Ini Mata Kalian Akan Sedikit Kempes Sembab Tapi Disini Klaim Dia Menyamarkan Tampilan Garis Halus Di Kalau Dia Bisa Menghilangkan Garis Garis Halus So Apakah Aku Akan Repurchase Dia Lagi Kayaknya Enggak Karena Aku Mau Beli Yang Tadi Yang Estee Lauder Ini Ada Dari Body Shop Juga Dia Yang Graves Glossing Serum Eye Serum Eye Serum Apa Hair Serum Yang Aku Cinta Banget So Aku Akan Repurchase Dia Lagi Geng Kalian Kayaknya Harus Coba Juga Karena Dia Bener Bener Yang Melembutkan Kemudian Memberikan Kilau Di Rambut Kita Ini Harganya Juga Gak Terlalu Mahal Tapi Isinya Banyak 75ml Di Kalian Kayaknya Harus Coba Oke Selanjutnya Masih Dari Body Shop Ini Yang Multi Protection Face Mist Dia Ini SPF 45 PA Plus 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 nya Hanya Dua Dan SPF nya Juga 45 Tapi Gak Apa Di Aku Ini Berfungsi Banget Karena Kita Bisa Taca SPF Lagi Di Kulit Kita Hanya Dengan Sekali Semprot Begini Menurut Aku Ini Berfungsi So Aku Akan Repurchase Dia Lagi Ini Ukurannya 60ml Masih Dari Body Shop Ini Bukan Skincare Ataupun Makeup Ini Parfum Yang White Mask Sama Yang Black Mask Aku Akan Repurchase Dia Dua Duanya Ini Karena Harum Enak Yang Hitam Maupun Yang White Mask Ini Top Banget Ini Kalau Yang Sensasi Sensasi Sexy Sensual Dan Dipakai Untuk Malam Hari Acara Formal Kalau Ini Untuk Sehari-hari Untuk Segala macam Acara Kalian Bisa Pakai Ini Juga Enak Banget Tapi Ini Sepertinya Best Sellernya Dibandingkan Ini Tapi Ini Juga Enak Banget Selanjutnya Akhirnya Produk Yang Paling Terakhir Ini Melanox 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 Nggak Tergolong Skincare Sebenarnya Tapi Ya Pakai Di Kulit Dia Ini Bisa Menghilangkan Bekas Bekas Luka Di Kulit Kita Bahkan Bekas Cirawat Saya Punya Muka Saya Pakain Dan Ini Ampuk Langkah Sedikit Ini Dulu Saya Punya Bekas Luka Di Sini Itu Hitam banget, tapi saya rajin pakein melanox, makanya agak sedikit membaik warnanya dan sudah mau hilang ya, jadi saya pake melanox ini kalau malam hari saja pokoknya segala macam bekas luka itu dia bisa bekerja dengan baik, bahkan jerawat yang mau tumbuh pun saya pernah oles itu dia langsung kempes gitu, tapi jangan kalian taro di seluruh muka pake di titik-titik yang memang kalian mau sembuhkan atau hilangkan saja, jadi ini berfungsi banget buat kulit aku, dan aku akan repurchase dia lagi so, habis guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan, saya punya video kali ini dan juga sudah haus, jadi saya mau tutup video ini, terima kasih kalian sudah menyaksikan my empty hole semoga bermanfaat buat kalian semua dan kita bertemu lagi di video selanjutnya, secepat mungkin bye bye selamat menikmati terima kasih